Intro Hai semua, selamat datang di channel bakmun Di video kali ini, aku mau membuat awuk-awuk tepung ketan Awuk-awuk ini sering juga disebut dengan iwel-iwel Kalau kalian mau tahu bagaimana cara aku membuatnya Dan bahan apa saja yang aku butuhkan, simak terus videonya sampai habis Bahan-bahannya adalah seperti berikut ini Cara membuatnya, pertama-tama siapkan wadah berisi tepung ketan Lalu masukkan kelapa parut Kemudian tambahkan garam Selanjutnya, ini dicampur Dan supaya lebih mudah, aduk menggunakan tangan Pastikan tepung ketan dan kelapa parutnya benar-benar tercampur rata Selanjutnya, siapkan gula merah untuk isian yang sudah disisir Kemudian, ambil daun pisang untuk membungkus Lalu lipat seperti ini Kemudian, ambil kurang lebih 1 sendok adonan Lalu tambahkan gula merah secukupnya Sesuai selera Dan tutup kembali bagian atasnya dengan adonan tepung Kemudian, lipat lagi seperti ini Terakhir, kita tusuk dengan lidi Supaya lebih rapi Sisa daun bagian atas, kita gunting ya Nah, jadinya seperti ini ya Kemudian, lakukan sampai adonannya habis Selamat menikmati Setelah semuanya selesai Masukkan ke dalam panci pengukus Yang sebelumnya, sudah kita panaskan terlebih dahulu Lalu kukus selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Matikan kompor Dan kue awuk-awuknya sudah siap untuk kita angkat Nah, ini dia Kue awuk-awuk atau iwal-iwalnya sudah jadi Kue tradisional ini mempunyai rasa yang sangat enak Perpaduan antara manis gula merah Dan gurih kelapanya sangat cocok Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like serta subscribe channel ini Dan bunyikan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!